Intro Walaupun sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tapi adanya hanya di bulan ramadhan Sehingga sangatlah rugi bila kita kadaturut melaksanakannya Sama nangkaya masjid-masjid lainnya di Banjarmasin, Masjid Al-Muflihun Banjarmasin pun Dipenuhi oleh warga nangturut dalam pelaksanaan sholat tarawih malam ke-10 ramadhan 1442 hijriah Mari kita umpati habarnya Di bulan ramadhan nang penuh dengan ampunan ini, warga pun kadat hanya melaksanakan kewajiban berpuasa seharian penuh Namun ada jua sebagian warga mengerjakan sholat tarawih berjamaah wantadarus al-Quran Walaupun sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tapi adanya hanya di bulan ramadhan Sehingga sangatlah rugi bila kadaturut melaksanakannya Sama nangkaya masjid-masjid lainnya di Banjarmasin, Masjid Al-Muflihun nang berada di kawasan Jalan Kendedes Beruntung Jaya Banjarmasin Selatan Dan pun dipenuhi warga nangturut dalam pelaksanaan sholat tarawih malam ke-10 ramadhan 1442 hijriah Atau malam Kamis 21 April 2021 Tapi masjid yang berada dalam komplek perumahan ini Kadang menyelenggarakan kultur mencinta tarawih di tahun ini Lantaran masih pandemi COVID-19 Bendahara Masjid Al-Muflihun Banjarmasin Abdul Ajis Weta Kuni Prima TV memadakan Kegiatan religi di masjid ini di masa pandemi COVID-19 berkurang dari tahun sebelumnya Bahkan di tahun 2020 lalu Pada awal mulai merebak ke virus corona kegiatan di masjid pada bulan ramadhan Nangkaya berbuka puasa, tarawih hingga kultum kadat dilaksanakan sama sekali Tapi di tahun 2021 ini ujar Abdul Ajis Untuk selat tarawih kemali bisa dilaksanakan tapi tanpa kultum Tujuannya supaya karelawas berkumpul dalam satu ruangan Ini tarawih Tapi untuk berbuka puasa tidak Jadi untuk tarawih diselaksanakan Cuma hanya saja kan tidak pakai kultum Karena alasannya supaya bisa cepatkan Untuk ini melaksanakan protokol kesehatan Jadi kan ini menjaga jarak kan pasti dulu Nah terus kan kultum itu kan menambah panjang ini kan Jadi supaya jangan terlalu lama di masjid Biasa cepat pulang Pak itu atas keinginan siapa Pak untuk kereta itu Itu dari ini kan disini kan ketua wilayah kan kebetulan jemah Jemah kita, ketua wilayah Pak Atta Judin kan Oke wilayah Ano Muhammadiyah sini Pak Iya iya ketua wilayah se-penjur, 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 se-penjur Oke Se-penjur, 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 se-penjur Jadi menimbau Kan kami rapat juga kan kemali untuk melaksanakan karawih ini Oke Jadi kan diimbau supaya ini supaya tidak terlalu lama Jadi diadakan untuk kultumnya Tapi mungkin kalau tahun depan Kalau sudah tidak ada lagi prokis kan Tidak melaksanakan prokis mungkin dilaksanakan juga Jadi dilaksanakan Kalau untuk kegiatan lainnya buka puasa atau yang lainnya kereta juga kan Tidak ada Bersama tidak ada Cuma hanya ada untuk anweja Untuk panitia-panitia misalnya ada 4-5 orang Kan kalau misalnya buka ke rumah nanti bulak-balik ke masjid kan Abdul Ajis berharap Pandemi virus corona ini cepat berlalu Supaya beberapa kegiatan pribadatan Terutama di bulan Ramadan bisa kembali dilaksanakan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya